Guys, yang namanya kreativitas itu emang gak ada batasnya ya. Banyak banget permunculan beragam kerajinan dengan jenis dan bentuk yang unik. Di Jogja guys, ada salah satu pengrajin yang membuat berbagai jenis bunga dari kain perca, sisa pembuatan spray yang tidak terpakai. Wih, pasti cantik ya guys. Pembuatan kerajinan ini cukup sederhana kok guys. So, buat kamu yang mau coba di rumah, siapin beberapa alat dan bahan dasarnya ya. Mulai dari kain perca, dakron, gunting, pensil, cutter, lem tembak, pita, dan benang jahit guys. Proses dimulai dengan pembuatan pola ya guys. Kain perca dibuatkan pola lingkaran, kemudian gunting melingkar mengikuti garis pola. Nah, pola yang udah jadi dijahit pada samping pola. Siapin dakron, masukkan ke dalam kain. Tarik jahitan hingga membentuk bulatannya guys. Lanjut dengan menjahit pola hingga bagian ujungnya tertutup. Just info guys, kain perca termasuk kerajinan yang paling tua. Teknik penggabungan berbagai macam potongan kain untuk menciptakan motif unik, ternyata udah tercipta sejak ribuan tahun lalu loh. Semakin lama, teknik kain perca semakin berkembang guys. Gak hanya disusun di satu kain yang lebar, namun disatukan antara potongan kain dengan kain lainnya, kemudian dibentuk dengan motif yang semakin menarik. Ubis ya, alias cool abis. Kita lanjut ya guys. Setelah pola jadi, kemudian siapin pensil yang akan dijadikan tangkai bunga. Lapisi pensil dengan pita. Jahit bagian demi bagian pola bunga dan satukan agar melekat. Tambahkan lem hingga bunga menyatu dengan sempurna. Tambahin tangkai guys. Siapkan kain flanel dan tata bunga dalam pot. Tambahkan spons basah dan rumput sintetis. Jadi deh guys, namanya bunga menul. Kalau kamu sih, bunga di hati aku. Hah, kamu? Hahaha, gombal terus. Satu lagi nih guys. Kerajinan kain percah yang gak kalah cucu. Namanya bunga tulip. Pola yang sudah dibuat, kemudian ditempel pada tangkai. Isi datron dan jahit bagian atasnya. Kalau udah jadi, tambahin daun dan kain flanel. Yes, dalam pot. Cantik kan? Usaha ini udah ada sekitar 2 tahunan lalu guys. Dalam sehari, sekitar 10 tangkai bunga yang bisa dihasilkan. Untuk harganya sendiri, murse kok guys. Mulai dari 5.000 rupiah sampai 30.000 rupiah aja. Guys, sekarang tim tau gak sih ngajak kamu nyobain cembilan jadul yang lagi hits di Semarang. Namanya, gulali. Hayo, siapa yang udah pernah cobain gulali seperti ini? Kalau kalian anak 90-an, pasti pernah cobain ya guys. Gulali adalah makanan yang menggunakan gula sebagai bahan bakunya. Di beberapa daerah, ada banyak gini segulali ya guys. Ada yang basah, ada juga yang keras seperti kayu. Nah, kalau yang ini, perpaduan antara basah dan kering. Hasil jadinya hampir sama dengan arum manis atau rambut nenek. Sebenernya makanan seperti ini udah sangat susah ditemui loh. Baru awal tahun ini, muncul dengan bentuknya makin kece dengan beberapa pilihan warna. Ada 8 rasa sesuai dengan warnanya. Jadi, walaupun makanannya jaman old, tampilannya tetap begini.